Pebirsa Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat upah nominal harian buruh tani pada bulan Januari 2017 naik sebesar 0,77 persen dibandingkan dengan upah buruh tani bulan Desember 2016 yaitu sebesar Rp48.627 menjadi Rp49.000. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kecuk Suharyanto mengatakan upah Ril mengalami penurunan sebesar 0,02 persen dibandingkan dengan bulan Desember 2016 yakni dari Rp37.072 menjadi Rp37.064. Suharyanto mengatakan untuk upah nominal harian buruh bangunan pada Januari 2017 naik 0,29 persen dibandingkan upah bulan Desember 2016 yaitu dari Rp83.190 menjadi Rp83.432. Upah Ril ini mengalami penurunan sebesar 0,67 persen. Upah buruh tani pada bulan Januari 2017 ini upah buruh tani adalah Rp49.000 per hari Rp49.000 per hari. Kalau kita bandingkan dengan posisi Desember 2016 ada kenaikan sebesar 0,77 persen dari sisi nominal. Tetapi dari sisi Rilnya itu sedikit menurun sebesar 0,02 persen atau flat. Karena kita tahu inflasi pada bulan Januari 2017 cukup tinggi yaitu 0,97 persen. Kemudian untuk upah buruh bangunan, kembali upah nominalnya mengalami peningkatan dari bulan Januari ke bulan Desember 2016. Upah buruh bangunan pada bulan Januari 2017 itu sebesar 83,432 persen. Secara nominal naik 0,2 persen. Tetapi Rilnya juga mengalami sedikit penurunan yaitu 0,67 persen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!